Intro Hei hei hei, bersama Bikits disini Kalian sudah menonton video Bikits yang macam-macam perlengkapan sekolah belum? Kalau sudah pas sekali nih, sekarang Bikits akan membahas tentang macam-macam benda yang ada di kelas Yuk mari simak informasinya bersama 1. Papan tulis Papan tulis atau whiteboard biasanya digunakan sebagai alas untuk menulis sesuatu dengan spidol atau kapur Papan tulis terbuat dari kayu, berbentuk persegi panjang Papan tulis biasanya ada yang berwarna putih, hijau, ataupun hitam 2. Spidol Alat tulis satu ini tidak asing lagi ya teman-teman Biasanya ada yang warna hitam, merah, dan biru Benda satu ini paling sering digunakan teman-teman Dan dapat dihapus dengan penghapus papan tulis Hayo ada yang suka iseng gak nih coret-coret muka temannya pake ini 3. Penggaris Penggaris satu ini berbeda ya teman-teman Bentuknya lebih besar dan panjang Biasanya juga digunakan untuk membuat garis di papan tulis Berbahan dari kayu dan berujung runcing, tapi tidak terlalu tajam 4. Penghapus Penghapus ini biasanya berbentuk lebih besar dibandingkan penghapus pensil biasanya Terbuat dari kain microfiber yang lembut tanpa merusak atau menggores permukaan papan tulis Menyerap kotoran debu dan kotoran cair dengan sangat cepat sehingga bersih, mengkilap, awet, dan tahan lama Empuk digunakan dan terhindar dari cedera pergelangan tangan 5. Meja Meja biasanya terbuat dari kayu yang dibentuk menjadi satu yang dapat digunakan sebagai alat tulis di kelas Dan juga biasanya dipasangkan dengan kursi untuk para murid-murid duduk Biasanya juga digunakan untuk mengejarkan tugas dan belajar Dan ada beberapa meja yang memiliki kolong Biasanya sih dibuat untuk tempat penyimpanan kalian teman-teman Hayo disini siapa nih yang suka menyimpan sampah di kolong meja 6. Kursi Yup, ini adalah pasangan meja Kursi juga terbuat dari kayu loh teman-teman Tapi ada juga yang berbahan plastik Ada yang warna-warni Ataupun ada yang polos seperti warna kayu Disini ada gak sih yang setiap pulang sekolah kursi harus diangkat ke atas meja? 7. Rak buku Sesuai dengan namanya, pastinya untuk menyimpan buku ya teman-teman Biasanya diletakkan di sudut ruang kelas Ada yang suka baca buku gak nih di kelas? Atau kalian lebih suka baca di perpustakaan? Nah, itulah beberapa benda penting yang ada di kelas Kalian pasti sudah tidak asing dengan benda-benda yang bikin sebutkan bukan? Penasaran dengan video berikutnya? Kalau begitu, tolong support Bikits ya Dengan cara like dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Bikits Terima kasih teman-teman Salam sehat semua Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye selamat menikmati